Intro Berdiskusi Di depan kita sudah ada Materi yang Menyampaikan materinya Dengan sebaik-baiknya Kita beri waktu 5 menit Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Ingin memaparkan hasil Diskusi kami tentang Kalimat dalam bahasa Indonesia Kalimat dalam bahasa Indonesia A. Definisi kalimat Kalimat merupakan unsur penting Untuk mengungkapkan fakta, pikiran, sikap, dan perasaan Hal ini harus diungkapkan Dalam kalimat efektif Yaitu kalimat yang dapat Menimbulkan daya khayal Para pembaca minimal mendekati Apa yang dipikirkan penulis Sedangkan kalimat efektif Menurut Putra Yasa Mengungkapkan kalimat yang efektif adalah Kalimat yang dapat diungkapkan Informasi dan perasaan Dengan tepat ditinjau dari segi diksi Struktur dan logikanya B. Struktur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi dua Yaitu unsur wajib dan tak wajib Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat Sedangkan unsur yang boleh ada dan boleh tidak Yaitu kata kerja bantu Harus boleh Keterangan aspek Sudah akan Keterangan Tempat, waktu, acara, dan sebagainya Dua, struktur kalimat paralel Yang disebut Kesejajaran paralelisme dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama yang digunakan dalam susunan serial Contohnya Satu, penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya Dalam kalimat di atas, ide yang sederajat adalah kata mengerikan dan berbahaya Oleh karena itu, bentuk yang dipakai untuk kata-kata sederajat dalam kalimat di atas harus sama atau paralel Sehingga, kalimat tersebut menjadi kalimat di bawah ini Dua, penyakit Alzheimer alias pikun adalah satu segi usia tua yang paling mengerikan dan membahayakan A, kesejajaran bentuk Imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam menentukan kesejajaran Berikut ini contoh yang memperlihatkan ketidaksejajaran bentuk Satu, tugas para pustakawan meliputi pembelian buku Membuat katalog dan mengatur peminjaman buku Ketidaksejajaran itu adalah Ketidaksejajaran itu ada pada kata pembelian buku yang disejajarkan dengan kata membuat katalog Dan mengatur peminjaman buku Agar sejajar ketiga satuan tersebut dapat diubah menjadi nomina semua atau verba semua Seperti yang terlihat pada ubahan kalimat 2 dan 3 Kalimat 2, tugas para pustakawan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog dan pengaturan peminjaman buku Tiga, tugas para pustakawan meliputi membeli buku, membuat katalog dan mengatur peminjaman buku B, kesejajaran makna Ketidaksejajaran makna terlihat pada dua contoh berikut Satu, dia berpukul-pukulan Dua, adik memetik setangkai bunga Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat sejajar tampak pada ubahan 3 dan 4 Tiga, mereka berpukul-pukulan Empat, adik memetik setangkai bunga C, kesejajaran dalam perincian pilihan Pemasangan telepon akan menyebabkan A, melancarkan tugas B, untuk menambah wibawa C, meningkatkan pengeluaran Pada contoh di atas, jawaban yang diharapkan adalah A, tetapi kalimat pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas bukanlah kalimat yang baik Pilihan B dan C justru lebih baik susunan kalimatnya Oleh karena itu, soal satu dapat diubah sebagai berikut Satu, pemasangan telepon akan meningkatkan A, kelancaran B, wibawa C, pengeluaran Tiga, struktur kalimat periodik Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur dikemukakan cenderung unsur intinya Tetapi kalau pada kalimat periodik malah sebaliknya Yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul di bagian intinya Misalnya, kemarin bendungan itu dibuka oleh presiden C, kalimat efektif Kesatuan tersebut bisa dibentuk kalau ada keselarasan antara subjek predikat dan subjek predikat keterangan Dalam penulisan tampak kalimat-kalimat yang panjang tidak mempunyai S dan P Ada pula kalimat yang secara gramatikal mempunyai subjek yang diantarkan oleh partikel Misalnya, bangsa Indonesia menginginkan keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian B, kebudayaan daerah adalah milik seluruh bangsa Indonesia Dua, kehematan ekonomi Yang dimaksud kehematan adalah adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya yang sedikit Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya yang terlalu banyak A, mengulang subjek kalimat Pengulangan ini tidak membuat kalimat itu menjadi lebih jelas Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat yang demikian tidak diperlukan Contohnya, satu, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu Kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi Pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu B, hiponim, dihindarkan Dalam bahasa, ada kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang lebih tinggi Di dalam makna kata tersebut terkandung makna dasar kelompok makna kata yang bersangkutan Contohnya, satu, Presiden Soeharto menghadiri rapin ABRI, ABRI, hari Senin lalu C, pemakaian kata depan dari dan daripada Kalimat bahasa Indonesia Kalimat bahasa Indonesia kita mengenal kata depan dari dan daripada Selain ke dan di Contohnya, Pak Karto berangkat dari Bandung pukul 7.30 Tiga, penekanan empasis Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok Inti pikiran ini biasanya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara dengan memperhatikan ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada kalimat tadi Empat, kevariasian varieti Kelincah atau kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat per kalimat Atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang berdiri sendiri Ciri kevariasian ini akan didapatkan kalau kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lain Kemungkinan variasi kalimat tersebut seperti berikut A. Variasi dalam pembukaan kalimat B. Variasi dalam pola kalimat C. Variasi dalam jenis kalimat D. Variasi dalam bentuk aktif, pasif Sekian presentasi dari kami Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fania Mayangga ini Saya dari kelompok 11 Ingin bertanya ke kelompok 4 Di dalam ciri-ciri kalimat efektif terdapat kesatuan unity Pertanyaannya, apakah yang terjadi jika kesatuan unity tersebut tidak ada keselarasan antara subjek dan predikat Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmiya Serikasi Iyan Dari kelompok 10 Ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 4 Apa yang menyebabkan suatu kalimat menjadi kalimat yang tidak efektif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fania Mayangga ini Tadi pertanyaannya, di dalam ciri-ciri kalimat ketidak efektifan terdapat kesatuan unity Apakah yang terjadi jika kesatuan unity tersebut tidak ada keselarasan antara subjek dan predikat? Jawabannya, kalimat dianggap tidak efektif karena tidak logis Ketika sebuah makna kalimat tidak bisa oleh pikiran Ketidak logisan ini disebabkan oleh penggunaan kata atau ejaan yang salah Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmi Asrika Siagian Apa yang menyebabkan suatu kalimat menjadi kalimat yang tidak efektif? Jawabannya adalah faktor ketidak efektifan kalimat yaitu kontaminasi dan kerancuan Pionisme, ambiguitas, dan ketidakjelasan unsur inti pada kalimat Kemubaziran preposisi dan kata Kesalahan nalar, dan ketidaktepatan bentuk kata Ketidaktepatan makna kata, pengaruh bahasa, serta pengaruh bahasa asik Sekian dari hasil diskusi kami Kami ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih